Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi cara menghubungkan set topok ke internet menggunakan kabel data atau USB ke HP Pertama, nyalakan dulu set topoknya seperti biasa Jika sudah muncul channel seperti ini, kita pencet tombol menu di remote set topoknya Selanjutnya, kita siapkan kabel data atau USB-nya Kabel data bisa menggunakan bawaan HP atau beli sendiri Yang penting masih bisa berfungsi dengan baik Colokkan saja kabel USB ke bagian USB yang ada di set topok Bisa di bagian belakang ataupun yang di depan sama saja Sudah ya, colokkan seperti ini Selanjutnya, ujung yang satunya yang kecil kita colokkan ke HP Untuk HP-nya, disini saya menggunakan HP Samsung Colokkan saja seperti biasanya Seperti waktu mengecas baterai Jika sudah dicolokkan, selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan Lalu pilih menu koneksi Kemudian pilih menu hotspot seluler dan penambatan Selanjutnya, pilih penambatan USB Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah terhubung ke set topok Dan di televisi akan muncul gambar seperti ini Kecil di pocokan Sekarang set topok sudah terhubung ke HP Selanjutnya, aktifkan koneksi internet di set topok Jika belum tersambung secara otomatis Pilih menu wifi Maka akan ada tampilan seperti ini Selanjutnya, kita pilih pengaturan jaringan Di layar televisi tertulis warna kuning untuk pengaturan jaringan Maka kita pencet warna kuning juga di remote set topok untuk pengaturan jaringan Seperti ini tampilan pengaturan jaringan Selanjutnya, geser ke tulisan mode Dan ubah off menjadi on Nah, ini sudah on Selanjutnya, geser ke bawah Pilih simpan dan tekan tombol OK di remote Agar koneksi internetnya terhubung dan aktif Iya, ini sudah terhubung ya koneksinya Selanjutnya, kita pencet exit di remote set topok Untuk kembali ke menu utama Nah, sekarang kita coba untuk membuka menu YouTube Ya, sudah bisa ya menu YouTube-nya terbuka Gambarnya kurang lancar Mungkin karena sinyal jaringan sedang lemot Coba saya hendikan dulu pause Dan ganti dengan channel yang lain Tekan tombol yang ini untuk pause Kemudian pencet exit Kita coba menu pencariannya Ketik dulu apa yang akan dicari disini Jika sudah selesai mengetik Pilih OK Dan jika salah mengetik Pilih tanda panah ini untuk menghapus Tunggu sebentar sedang memperbarui Nah, sekarang kita pilih videonya yang lain Langsung terbuka ya Tanpa iklan lebih dulu Jadi lebih hemat kuota tentunya Untuk keluar dari menu YouTube Kita tinggal pencet pause Dan exit Exit Pada remote set topok Saya rasa cukup Untuk video kali ini Semoga mudah dipahami Terima kasih sudah menyaksikan Ketemu lagi di video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh